Pemilihan Kepala Daerah Serentak baru akan digelar November mendatang, namun nama-nama beken mulai bermunculan, salah satunya di pemilihan Gubernur Jawa Barat. Hingar-bingar pemilihan Presiden nampaknya sudah mulai bergeser. Bursa pemilihan Kepala Daerah mulai meramaikan peta politik. Di Jawa Barat, sejumlah nama-nama beken mulai bermunculan, di antaranya nama wali kota Bogor Bima Arya, yang juga politisi Partai Amanat Nasional. Meski begitu, PAN belum menugaskan Bima Arya maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat, karena PAN kemungkinan juga akan mengusung Bima Arya ke Pilgub DKI Jakarta. PAN juga masih membuka kemungkinan mengusung Ketua DPD PAN Jawa Barat Desi Ratnasari untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Mengingat, Desi begitu populer di Tanah Pasundan. Bima Arya nanti saya akan kita berikan oleh PAN, akan diberikan tugas baru, ya. Mudah-mudahan Pak Bima Arya nanti bisa maju di dalam Pilkada Provinsi, Pilgub, ya. Apakah itu nanti di DKI, ataukah itu di Jawa Barat, nanti kita akan memutuskan kemungkinan. Tetapi kita lihat elektabilitas PAN Bima Arya di DKI maupun di Jawa Barat juga sudah cukup tinggi. Jadi kita sudah punya modal baik. Tetapi jangan lupa, kita juga punya teh Desi Ratnasari di Jawa Barat. Jadi artinya apa? PAN tidak kekurangan kader di Jawa Barat. Kalau sampai kekurangan kader lagi, nanti Sekjen PAN akan maju di Jawa Barat. PAN optimis bisa mengusung kadernya sendiri di pemilihan Gubernur Jawa Barat dan akan membuka komunikasi dengan partai politik lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.